Intro Ibu empat anak di kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan ini Widia tak menduga akan menerima hadiah umroh gratis saat mengikuti tablik abad bersama ratusan warga Palopo di Gedung Balai Rasdiana Center Palopo Minggu 28 Agustus 2016 lalu Seat namanya dibacakan Widia langsung istiris Widia tak menyangka jika namanya keluar sebagai peraih hadiah umroh gratis dalam tablik akbar yang digelar PT Global Inspira Indonesia Wilayah Duhuraya Bahkan saat naik ke atas panggung untuk menerima simboli sadiah utama umroh gratis itu Widia pingsan dalam pelukan pegih melatih sukma Widia setelah siuman selanjutnya dituntun Pegih Melatih Sukma untuk sujud syukur Tablik akbar yang diadakan PT Global Inspira Indonesia menghadirkan Pegih Melatih Sukma sebagai bintang tamu Ratusan warga Palopo menghadiri tablik akbar yang diadakan PT Global Inspira Indonesia Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa haji dan umroh yang menyediakan paket hemat serta konsentrasi mengelola paket tur domestik dan manca negara Sementara Pegih Melatih Sukma dalam tablik akbarnya tersebut bercerita mengenai perjalanan hijrahnya tentang pergulatan yang terjadi sampai ia berada di jalan Allah SWT Pegih Melatih Sukma menceritakan dirinya mulai berdakwa sejak 3 tahun belakangan ini dan sudah jarang menampakkan diri di layar kaca termasuk tidak lagi menekuni dunia keartisan Pegih Melatih Sukma menceritakan kisah hijrahnya dalam buku yang ditulisnya berjudul Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam Dalam bukunya, Pegih bercerita tentang dirinya sebuah buku yaitu kesaksian pergulatan batin Pegih ketika berhijrah Ketika meninggalkan dunia yang penuh dengan kemaksiatan bergaulan bebas dan gemerlap harta Israel Lengli, wartawan Koranseruya mewartakan dari sudut kelapa kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Jangan lupa like, share dan subscribe lord juga subscribe berita terima kasih case